Kalau sama kita punya pasangan nih Us, punya pasangan suami atau istri gitu, punya kekurangan Nah apalagi kita yang jauh dari Rasulullah dan para sahabat gitu, kurangnya jelas bolongnya akan kuat Ramah-ramah kerenginan Iya, istilahnya begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ate-ate TPA, yuk TPA Vertizon TV TPA Vertizon TV akan dimulai karena Ustadz Munif sudah mau mutung, gak mau ngasih kajian lagi Yuk, kumpul-kumpul, gak boleh rame Nanti gak boleh mokah ya Baik, jadi sebelum berbuka puasa nih ya sobat Vertizon, jadi kita bakalan mengisi dulu Sebelum perut yang diisi, kita mengisi kalbu dulu ya Us ya Dengan bahasan-bahasan yang ringan pastinya bisa diterima dengan mudah Karena perutnya lapar itu biasanya gak mau yang susah-susah nih Us disuruh pikir yang agak susah gitu kan, itu biasanya itu esmosi Bisa membawa esmosi gitu Mendingan kita ngobrolnya yang ringan-ringan, tapi pastinya juga bermanfaat Kayak sore hari ini kita mau membahas tentang kalau semua kita punya pasangan nih Us Punya pasangan suami atau istri gitu, punya kekurangan Yang kadang-kadang itu susah banget kita untuk menutup mata ya Itu menyikapi kekurangan pasangan, itu gimana sih sebenarnya Us, aku tuh pusing banget gak ngerti deh Jadi gini, yang pertama Nobody's perfect Tidak ada orang sempurna kecuali Nabi Muhammad Yang lain itu Pasti ada gak sempurna Umar bin Khotob aja tetap ada kekurangannya Abu Bakar pun ada kekurangannya Walaupun kekurangan itu kemudian Tidak parah dan bisa ditutupi Nah apalagi kita yang jauh dari Rasulullah dan para sahabat Kurangnya jelas bolongnya Nah cara menyikapinya adalah pertama Anda adalah Pertama adalah Anda Meyakini bahwa kekurangan itu Allah Titipkan untuk kita Itu agar kita bisa mengelola kekurangan itu Nah jadi ketika si istri itu punya kekurangan tertentu Maka suamilah yang harus mengelola kekurangan itu Mengambil ikmah dari kekurangan itu Menjadikan itu perjuangan Atau ikhtiar atau jihad Untuk melawan Satu bisa jadi ketidaksabaran kita Misalnya seorang istri itu punya kekurangan Macem-macem ya Misalnya Anda yang kekurangannya Sifatnya kan parasnya kurang cantik Atau boleh dikatakan biasa Tapi kenapa dia akhirnya bisa dipilih Dia sendiri kan harus introspeksi Oh karena wajah laki-lakinya juga biasa Ya kekurangan fisik itu Hal yang apa ya Yang sifatnya Wajar banget ya Sangat wajar ya Artinya gini Udah nikah lama Kemudian pasangannya cantik pun Kadang-kadang merasa Luntur juga akhirnya Gitu kan Pelan-pelan juga luntur juga Nah ternyata Kata-kata inner beauty itu Benar sekali Gitu kan artinya Ketika orang itu Hanya outer beauty Pasti akan susah Mempertahankannya Tapi kalau inner itu Insya Allah Dia bisa agak lebih Konsisten dan lebih Stabil ya Nah kembali Jadi pertama kita yakin bahwa Allah itu milih kamu Karena memang kamu pas untuk Yang kekurangan itu Jadi kekurangan itu Kalau dititipkan ke yang lain Gak kuat dia Misalnya Ada yang kemudian Allah uji Kekurangan pasangan Dalam hal ekonomi Jadi Allah titipkan kamu Itu punya pasangan Yang keunuminya biasa Atau mungkin lemah sekalian Itu karena Allah tahu Kamu itu sabar Dan justru kamu bisa Nge-rejekeni Artinya nge-rejekeni itu Ada mbak Jadi gini Ada Pasangan itu Yang Allah titipkan Rejeki lebih banyak Itu perempuannya Laki-lakinya biasa Jadi dari tangan perempuannya Malah usaha itu lancar Akhirnya malah Si suami ini Menjadi kurirnya istri Menjadi tukang antarnya istri Menjadi manajernya Bagi istrinya Ya boleh Ada Dan itu sah Halal Sepanjang tidak Kemudian membalik Status ya Artinya Mas kue asa-asam Bapak Kok ini bucah Kok ini aku yang berkarir di luar Itu gak boleh Seperti itu Tetapi Bahwa kemudian ini menjadi Perempuannya lebih Berejeki Dibanding laki-lakinya Itu adalah hak Allah Dan itu bisa terjadi Benar Jadi kamu sebagai seorang perempuan Misalnya Atau siapapun disini Sahabat bertijon Yang merasa jadi istri Kok aku lebih banyak ya duitnya Daripada suamiku ya Aku lebih gampang cari duitnya ya Begitu aku Jual cucu puding Langsung larasnya luar biasa ya Kok seperti ini ya Wah Ingat Itu ada doa suami disana Ada Gak boleh langsung Ngerasain febri Gak boleh langsung Lebih Bagus aku kan mas Penjualannya daripada penjualanmu Gitu kan Gak boleh Itu bukan musuh kita Benar Itu adalah pasangan kita Ya terus Malah dengan hasil yang banyak itu Istrinya menjemputkan suaminya Makasih ya mas Sudah doain aku Aku yakin semua Larisku ini juga Karena doamu Wah laki-laki merasa Terhormat betul digituin Terus bantu Malah enak kan Seperti itu Nah itu Tapi niatnya sudah benar Kalau niatnya gak benar Suaminya juga ada Ngerti sengwetok itu Oke duite Gampang rezeki ini Malah Ya lo Terus Malah nganggur Nah itu yang dosa Itu yang gak boleh Tapi kalau kemudian Bahwa ini tetap ihtiyar Tapi lebih banyak yang istri Itu sah Itu halal banget Nah ada juga kekurangan itu Dari suami Suaminya itu Ditaktirkan Allah sementara mungkin ya Gajinya segitu Uangnya segitu Nah itu sebetulnya Kekurangan itu Jangan engkau cacat Sebagai para istri Kok dulu keliatannya Kamu itu Renes uangnya Sekarang kok agak susah Lalu sekarang Tidak hanya suamimu mbak Suami banyak orang Juga sama Situasi ekonomi Sedang low semua Jadi pembelian turun Semuanya turun Sebabkan sekarang mungkin Pasar sore Di kampung-kampung Mana saja Pasar sore Ramadan Itu mungkin Tidak semeriah dulu Bukan karena Apa-apanya Penjualnya banyak Yang beli Mungkin berkurang ya Karena mereka juga Menahan diri kan Apalagi lebaran ini Rencananya liburnya panjang Kalau gak dirubah Nah dia nyeper uang juga Untuk Liburan panjang ini Makanya dia mungkin Buka puasanya Dia modelnya Keliling majid kan Makanya puasa itu adalah Salah satu tempat pengiritan Harusnya Ya kan Kalau dia buka puasa di majid kan Lihat Majid-majid itu kan sudah ada Sekarang kan dulu Jaman kita Majid itu kan hanya Nomor sekian Tanggal hari Tanggal Subuh Kemudian Menjilang buka Kemudian Tarweh Sekarang tambah Menu Besok lama-lama Menunya itu Sudah nanti bersaing Seperti mantan Nanti Prasmanan bisa jadi Tapi gak apa-apa ya Uwes Beri makan orang berbuka puasa Itu kan luar biasa Kalau kita Kepingin Saya kira Saya juga Kepingin Mas Adi juga Kepingin Mas Adi bukan Bookber Divertision Silahkan Bebas Satu hari Satu lapak Misalnya Hari ini Sate Pak ini Bawa ke sini Pokoknya Sehabisnya ya Saya bisa menanggung Berapa Begitu habis Ya pokoknya Adanya itu Silahkan berbagi sendiri Satu saat Mungkin Raffi Nagita Kan juga suka gitu Oh ini nanti Bentar lagi ya sama Omset asetnya Andi Tiara ya Kalau gitu ya Yang undang ya Oke Jadi gitu Apa namanya Pokoknya Apapun Yang ada pada pasangan itu Yakin lah Allah sudah Pas Menitipkan Pasanganmu itu Padamu Kenapa Karena kalau Di pertitipan yang lain Tidak terawat Susah Itu yang pertama Yang kedua Adalah Kamu tetap Harus bersyukur Karena seburuk Apapun pasanganmu Akhirnya kamu dapat pasangan Banyak loh temenmu Yang hari ini belum nikah Masih jumlah Belum lagu Banyak loh ya Kamu akhirnya Ada yang hilaf Mau sama kamu Alhamdulillah Disyukuri betul Mungkin Dia itu bisa Pilih yang lain Tapi kenapa Engkau yang dipilih Ayo Mungkin kalau dipilih Dia pengen milih Yang hidupnya lebih bahagia Yang masa depannya Lebih cerah daripada kamu Tapi gak tetap Kamu yang dipilih Itu bukan kebetulan Jadi disyukuri Makanya Alhamdulillah Punya istri apapun Disyukuri Istri kok boros Alhamdulillah Berarti Allah setting Agar aku itu Kuat bekerjanya Karena borosnya Pol Bojoku Misalnya gitu kan Disyukuri aja Gak usah Misalnya ada istri kok Wah Bojoku Lemuni Pol Alhamdulillah Aku gak usah Banyak-banyak Ngasih makan Sudah dianggap Membahagiakan Engkau udah gemuk sendiri Tanpa dikasih makan banyak Terus disyukuri aja Jadi liatnya dari kacamata Bagus Jangan ikan mata Buruk gitu kan Apalagi Vibes berarti Apapanya Apapun dipositifin Ya Allah Engkau titipkan istri yang luar biasa Cerewetnya Ya Allah Tanpa dia Aku gak termotivasi Ya Allah Gara-gara dia Motivasi setiap hari Walaupun akak pedes Ya Allah Tapi membuat hidupku terlejut Untuk sukses Ya Allah Bener diambil Maksudnya 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 Oh doa Tataku Oh yes Malah Enggak kelepan-repan Radio berjalan ya Iya gitu kan Karena ada istri yang model begitu Justru kalau istri itu Menang aja Nah tapi Istri itu pendiam Banyak diamnya Ya disyukuri aja Alhamdulillah Ini sih kayak gini Masya Allah Luar biasa Ya Allah Gak bikin ribet Gak bikin pusing Manutan Ya itu disyukuri Jadi kamu dapat yang cerewet Ya Alhamdulillah Dapat pendiam Alhamdulillah Dapat cantik Oke Kalau dapat cantik Alhamdulillah Ya Allah Dapat cantik Ya Allah Aku dikira pakai haji-haji Sehingga dia memfitnah saya Sehingga saya banyak pahalanya Karena doa orang yang difitnah itu kan Muqtajab dan doa Dan orang yang difitnah itu kan Dosanya sedang ditransfer Ya Allah Karena istri aku cantik Dan aku biasa Banget dikira pakai dugun Alhamdulillah Ya Allah Dia memfitnah aku Berarti dosaku diserot sama dia Ya Allah Gak bikin ribet Saya isinya buruk Wajahnya biasa Ya Allah Isi saya wajahnya biasa Jadi saya gak Was-was Gak usah tinggal Kemungkinan selingkuhnya Kecil-kecil Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Pokoknya semuanya tuh ada Ada isi positifnya Pasti ya Jadi dari dua hal itu Insya Allah sudah cukup lah Pertama kita yakin bahwa Allah gak Gak iseng Gitu lah Allah itu gak iseng Menitipin pasanganmu itu Dengan itu Allah itu gak iseng Yang kedua Syukurilah Karena dengan bersyukur Allah akan memberitambah nikmat yang lain Gitu Gitu ya Jadi kalau semua kita sekarang punya pasangan Gitu kan ya Lagi judek banget sama pasangannya Moga-moga dengerin ini ya Jadi bisa dapetin Jadi bisa dapetin Sari-sari Minimal atau senyum Ya seti-sari Lagi-sari Lagi-sari Ditarik Lagi-sari 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 Ya bener Karena kita sendiri juga gak sempurna Gak ada orang yang sempurna Yang ada tuh adalah saling melengkapi Gimana bisa bersama-sama menuju ke posisi yang lebih baik Contoh gak usah jauh-jauh Kalau kamu pilih laki-laki yang kaya Dia cenderung kurang perhatian Cenderung banyak kegiatan Sibuknya luar biasa Bener Kalau kamu pilih laki-laki yang melayanimu Yang sering bersamamu Ya mohon maaf duitnya biasanya Agak sedikit Gitu kan Nah kalau kamu Wah suga Jokarokoe Gelem Gapak-gapak Ada yang ngingwopo Kan gitu pertanyaannya kadang-kadang Kan gak mungkin Mbak kecil kan Lihat Bapak-bapak yang sukses itu Punya pabrik sana Pabrik sini Itu kan gak pernah Jadwalnya aja yang atur Bukan istri Sudah sekretaris yang atur Istrinya aja mau minta jadwal bapaknya Itu kadang-kadang bentrok Itu Itu resikonya Gitu Solo ada resiko Gak ada kemudian Perfect banget Sudah kaya Hidupnya bersama terus Gak usah ngapa-ngapain Itu Sinetron Ada Tapi di drakor Oh drakor lagi Drakor Atau kalau gak komik Kalau aku senang Jadi gitu ya Semoga bisa diambil Manfaatnya juga Untuk sore hari ini Ngobrol-ngobrol kita di Sharing is caring Jadi ngobrol-ngobrol Sebelum buka puasa Di Vertizon TV pastinya Terima kasih Besok sore kita ketemu lagi Pastinya Semoga lancar puasanya Tetap semangat ya Semuanya ya Kita pembintan dulu Di Dini Kita ada juga Ustadz Manif Pembintan dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!